Baik kita mulai ya untuk market review kita hari ini Tapi sebelumnya mungkin hari ini kita paling cuman akan berlangsung setengah jam saja ya Saya minta maaf soalnya abis ini saya udah harus persiapan untuk itu seminar satu lagi Ya sorry bu Oke baik kita lihat dulu ya indeks harga saham gabungan Setelah kita masuk dalam area sini Indeks harga saham gabungan was-wasan ya Jadi antara dia mau koreksi atau dia mau lanjut Ini sebenarnya udah tahap eforia memang iya Udah tahap eforia Nah salah satu yang ditunggu selalu memang kita masih berkutik pada Apa sentimen ini ya yaitu the Fed Ya nah kalau kita lihat ya indikator untuk the Fed nya sendiri Kita lihat dah sampai sekarang itu lebih gede 75% nya di Pemotongan suku bunga hanya 25 basis point Hanya 25 basis point Nah ini yang membuat market ini dengan kenaikan yang segini tinggi Ya berarti ini harusnya udah price in untuk 25 basis point Bahkan bisa jadi ini udah lebih dari 25 basis point Bisa jadi bahkan sampai sudah price in untuk 50 basis point kan Nah yang mau ditunggu oleh market itu apalagi dia benar-benar potongnya 25 basis point Atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh yang diprediksikan oleh JPMorgan sampai 75 basis point Kenapa alasan untuk JPMorgan nya kita lihat ya Data-data ekonomi yang ada saat ini itu menunjukkan tidak lebih baik Ya tidak lebih baik kita lihat dulu DPMI untuk bulan ini Itu dibawa ekspektasi Jadi ekspektasinya adalah 47,5 Walaupun ini sudah dibawa Sudah di area kontraksi ya Sudah bukan di area ekspansi lagi Karena kalau di ekspansi kan harus di atas 50 kan Ini tinggal 47,2 Ini manufaktur loh ya Kemudian lawan pekerjaan juga sama Dibawa ekspektasi Ekspektasi yang 8,1 juta 8,1 juta Angkatan kerja Realisasinya cuma tinggal 7,67 Artinya turun terus nih Ya kalau dia turun terus Teman-teman kalau misalnya Melihat dari SEM indikator Ini berarti kan Lebih was-was lagi kan Berarti dekat sekali dengan Resesi kan Nah yang mungkin masih ekspansi itu adalah jasa PMI jasa PMI jasa itu masih 51,5% Jasa ya Tapi kita lihat ya Dari non-pam payrollnya Artinya ini adalah Non-fam ya Non-pam payroll itu artinya Dia hanya Penciptaan lapangan pekerjaan Di luar Di luar pemerintahan Dan di luar pertanian Itu cuma ada 142 Jadi 142 ribu Jumlah tenaga Memang lebih banyak Daripada bulan lalu Tapi dibawa ekspektasi ya Dibawa ekspektasi Kesempatan yang ada 160 ribu ya Tapi walaupun perkiranya ada 120 ribu Jadi ini kalau dilihat dari Dari indikator ini masih 50-50 lah ya Tingkat penganggurannya Sama ya Kurang lebih di 4,2 Nah yang mungkin akan kita tunggu itu Nanti tanggal 11 adalah inflasi Perkiraan yang ada Ini kelihatannya akan naik Ya perkiraan yang ada itu dia naik Nah Nah ini kan jadi dilema ya Untuk the Fed ya Kalau sampai inflasinya naik Dia nggak mungkin untuk jor-joran lagi Ngasih pemotongan suku bunga Karena itulah makanya Teman-teman lihat dari Dow Jones itu udah koreksi Ya Dow Jones udah koreksi Jadi dia udah mulai memprice in dulu lah Kelihatannya cuma akan 25 basis point Walaupun secara teknikal mungkin kita Lihat ada gap disitu ya Hari ini mungkin masih akan koreksi lagi Sampai ke 40 ribu Tetapi ini mungkin udah mulai kelihatan Di pasar Pasar itu sudah mulai mengantisipasi Hanya 25 basis point saja Hanya pengotongan suku bunga yang Ya udahlah udah diumumkan gitu kan Jadi ya udahlah kita potong aja lah Ya 25 basis point Nah kalau data ekonomi yang setelah itu Ternyata tidak membaik juga Maka kelihatannya cuma akan ada Pemotongan suku bunga sekali ini saja Di November mungkin nggak ada Di Desember mungkin nggak ada Nah ini yang sedang diantisipasi oleh market Ya oke Jadi ya balik lagi ke indeks harga saham Kalau teman-teman ya indeks Ya kalau secara teknikal Hari ini apalagi ya Sorenya dinaikin lagi kan Secara teknikal betul Dia udah retest kembali ya Retest kembali Jadi kayak Apa sentimen Bensin untuk naiknya lumayan gede Ya bensin untuk naiknya lumayan besar ya Tetapi kalau kita lihat dari volumenya Ini kebetulan kalau Apa di trading view Kita nggak bisa nampilin volume untuk Untuk ini ya Untuk indeks ya Nah kalau kita lihat dari volume Itu udah turun drastis sekali ya Jadi nanti kalau dia naik Tanpa volume Nah teman-teman Jadi udah tinggal Berhati-hati saja Ya berhati-hati Jadi perhatiannya kita adalah Kemungkinan besar akan ada koreksi Ya dan itu wajar Kalau teman-teman lihat dari pergerakannya Sebenarnya yang ditunggu oleh market itu kan adalah koreksinya Tapi ini sampai hari ini masih nggak koreksi loh Masih ditahan 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 Termasuk hari ini pun Itu masih ditahan Ya jadi kalau kita lihat menjelang sore Itu naikin lagi Ya jadi pertanyaannya lah Ini apa yang ditunggu oleh market Ya yang ditunggu paling dekat itu adalah Teman-teman lihat dari data ini Tanggal 11 Ya tanggal 11 waktu Indonesia Barat Itu jam 7 malam Berarti 2 hari lagi Itu akan ada pengumuman inflasi Ini pasti ditunggu oleh market Nah setelah nanti pengumuman Pemotongan suku bunga Market mungkin akan berkonsentrasi ke Pemilihan ya Pemilihan Presiden Amerika di bulan November Ya itu pasti akan berhubungan sekali dengan kita Karena kalau yang Donald Trump menang Ya you know lah Pasti akan ada fluktuasi di market Kalau Kemala Haris yang menang Ya mungkin itu akan Akan berlanjut ya Mungkin pasar akan lebih tenang Kalau Kemala Haris yang menang gitu ya Jadi ini setelah Pemotongan suku bunga September Nah event gedenya itu adalah di November ya Pada saat Siapa nih yang kira-kira memenangkan Apa Pemilihan Presiden untuk yang akan datang Nah sedangkan untuk di dalam negeri sendiri Yang kita lihat itu adalah Lebih ke arah penggantian ke Pemilihan Baru Jadi ini sukses ini kelihatannya lancar banget lah ya Ini tinggal satu bulan lagi lah ya Oktober tanggal berapa Tanggal 14 ya Tanggal 20 ya Tanggal 20 Oktober itu sudah akan ada Pemerintahan yang baru Nah kalau kita lihat Proses pergantian ke Pemerintahan yang Yang-yang-yang baru Kelihatannya akan cukup lancar ya Dengan mulai itu ya Sudah mulai diakomodir Program-program baru yang ada di Pemerintahan Yang akan datang ya Kayak misalnya makan siang gratis Sudah ada Kemudian ada program Cukup banyak Termasuk yang itu ya Program katanya mau dihidupkan lagi Kementerian Perumahan ya Kementerian Perumahan kan Jadi karena itulah makanya Properti mulai dapat ini ya Banyak sekali lah sentimen-sentimen positif disitu Kemudian habis itu Untuk Bank Indonesia sendiri Itu juga akan ada pertemuan kan Indonesia itu nanti Pada tanggal 18 September 18 September Itu akan ada Keputusan Suku Bunga Nah perkiraan yang ada Itu kelihatannya akan ada Pemotongan Suku Bunga Ya jadi ini Ini kan sejalan ya Di The Fed sendiri kan Tanggal 18 juga Ya cuman dia tanggal Sebentar ya Kalau nggak salah dia tanggal 19 pagi ya Atau tanggal 18 pagi Ya The Fed itu tanggal 19 Ya 19 pagi hari 19 subuh Jadi Bank Indonesia duluan Bank Indonesia tanggal 18 Jadi kalau dia Apa Pemotongan Suku Bunga Terjadi Ya Bank Indonesia Kemungkinan besar ya Paling cuman akan 25 basis point Ya Nah disini Oh ini sekalian ya Teman-teman bisa lihat ya Ini perkiraan yang ada Itu dia akan potong 50 basis point Ini perkiraan loh ya Perkiraan yang ada di Trading Economics Itu ada di 50 basis point Sedangkan untuk CME nya Yang kita lihat ya Untuk Fed Watch nya itu Sampai sekarang Kita lihat penurunannya Itu lebih ke arah 25 basis point Jadi apakah nanti ada Ada kejutan atau nggak Ya sekali lagi Kalau misalnya dia 50 basis point Berarti ini masih ada peluang Kenaikan pada indeks Tapi kalau dia cuman 25 basis point Indeks udah selesai Ya indeks udah price in untuk itu Ya kalau dia udah price in Udah selesai gitu loh Jadi nanti pasti akan ada koreksi market Ya koreksi market ini Bukan berarti udah selesai patah trend ya Ini jelasnya trendnya itu Sudah uptrend Ya trendnya sudah up kembali Jadi setelah Ini kita pakai yang weekly aja Kita lihat Ya teman-teman bisa lihat ya Dia setelah dia pause disini Ya setelah dia berhenti di daerah situ Kemudian dia udah berlanjut Ya ini udah berlanjut Ini udah berkelanjutan lah Ini trendnya udah jelas lanjut Kemudian dia udah cetak All time high baru All time high baru kan Ya jadi trendnya itu udah jelas Lanjut Jadi nanti kalau dia ada koreksi Ini berarti cuman untuk cari swing low Ya cari untuk swing low Jadi ada mungkin Saham-saham yang sudah di Di apa Sudah ada floating profitnya Lumayan tinggi Ya jadi akhirnya Ada Ada yang Taking profit dulu ya Mungkin dia switching portfolio Karena bulan September Ya secara si channel itu Harusnya jelek kan Ya secara si channelnya jelek Kemudian Kalau teman-teman Reverse ke Apa Pasar luar Ini kan adalah summernya mereka Ya summer September itu adalah Dimana mereka udah mulai kembali kerja Ya biasanya kalau mulai kembali kerja Ya akan ada adjustment terhadap portfolio mereka Karena itulah makanya Kenapa dibilang sell on May Come back in September Ya Come back in September Karena September itu adalah bulan mereka Setelah liburan Summernya Ya jadi ya Akan ada koreksi Jadi kalau ada koreksi Pada market di indeks Itu bukan berarti Indeks udah selesai Gitu ya Apa Karena Karena asing sudah keluar Satu dua hari Maka indeks Pasti udah habis Enggak Ya kita tidak melihatnya Seperti itu Karena trendnya Trendnya sendiri Ini kalau teman-teman Lihat dari Ini kalau saya buang Gambarnya bisa gak Nah ini ya Teman-teman bisa lihat Trendnya sendiri Itu jelas Kuat sekali Uptrendnya Dari mana kita lihat Ya ini cuma Reverse buat teman-teman Ini lihat jarak ini Jarak antar emanya Ini 200 Ini 50 Dan ini 20 Jadi kalau susunan emanya Begini Itu jelas Ini adalah Susunan ema yang uptrend kan Dimana trend Ema kecilnya itu Di atas Ema besarnya Di bawah ya Kemudian jaraknya Jarak antar emanya Itu kan jaraknya lumayan gede Artinya trendnya itu Masih kuat Ya Trendnya masih kuat Jadi kalau nanti Dia ada koreksi Ada swing gitu ya Ya potensi swingnya Ke sekitar ema 50 Karena kita tahu Ya kalau patokan kita lah ya Kalau teman-teman Kita mau pakai ini Untuk position Ya selalu kan kita pakai Ema 50 Untuk kegiatan stop lossnya ya Eh trailing stopnya ya Nah jadi kalau dia koreksi Sampai nanti ke ema 50 Ya masih cukup wajar Ya ditambah lagi Saya naik Saya keluarin lagi Ditambah lagi teman-teman bisa lihat Ini adalah area support resistant ya Support resistant ya Jadi kalau dia koreksi Ke daerah situ Ya wajar Ini ema 50 nya disini Ya di daerah situ Kalau dia koreksi Nah disitu ada Golden ratio nya Si Fibonacci juga Ya 61,8 dan 50 Jadi ya cukup pas lah ya Ini kita lihat teknikal ya Jadi kalau kita lihat ini area Ini akan cukup kuat Untuk terjadinya koreksi Pada market Ya terjadi koreksi Jadi dia nanti ada pullback nya Ada retest nya ke bawah Dia bikin swing low Nah ini akan jadi Apa area untuk Dia swing ke bawah Oke Nah pada saat dia swing Apa yang harus kita lakukan Ya lu lihat portal lu Disini adalah Kesempatan untuk kita test Apa yang ada Pada portal kita Apa yang ada di saham-saham di portal kita Stronger than the market Ya dia bertahan gak Pada saat market Sedang gonjang gajing Cari swing low Dia bertahan gak disitu Ya artinya Dia bertahan itu apa Artinya kalau dia bertahan Berarti Si gajah-gajah di dalamnya Itu gak pergi Ya berarti dia masih Memprice in untuk Saham-saham yang Yang itu ya Jadi sentimen untuk Saham-saham itu Itu masih cukup kenceng Ya Masih cukup besar Di daerah situ Ya kurang lebih gitu ya Kemarin tuh Sempat ada yang itu Apakah kita Apa yang kita rekomendasikan Kita beli gak ya Ada yang cukup banyak Komen disitu ya Saya sih Cukup males ya Sebenarnya Nunjukin portfolio-portofilio Tapi saya akan tunjukin Salah satu portonya Itu kurang lebih begini Nih Teman-teman lihat ya Apa yang kita Kita rekomendasikan Ada disini semua gak TAPG JPFA Imas CTRA ASLC CNMA ARCO Ada gak Ya Itu kan kita beli juga ya Betul gak Kita beli Ya walaupun ya Mungkin teman-teman lihat Posisinya Sekarang gimana Floating Floating profit Dengan total Portonya itu Kurang lebih Sekitar 10,5 Ini bukan untuk Gagak-gagahan ya Saya hanya tunjukin doang Apa yang kita Rekomendasikan Itu juga kita baik Ya Nah sekarang mana Saham-saham yang ada Di dalam Di yang pertambangan Kita gak sempat baik Kenapa? Karena portonya penuh Ya kalau porto penuh Bagaimana lu mau Nambahin lagi Ya kita gak akan Jadiin portonya Supermarket Kalau lu terapkan Yang namanya Risk management Lu terapkan yang namanya Position sizing Ya lu udah gak bisa Nambah lagi Ya kalau pun lu Maksain nambah Ya paling cuma tinggal Satu dua Saham top Ya Nah apalagi Kalau kita lihat Market seperti ini ya Mungkin saya masih Akan tetap menunggu Tetap akan menunggu Pada saat market Koreksi Kalau market Ada Apa Ada potensi Untuk koreksi Siapa tahu Kita bisa taking profit Ya untuk saham-saham Yang floatingnya Sudah lumayan gede Ya lumayan besar Siapa tahu Disitu bisa Taking profit Disitu Baru kita bisa pindah Ya tapi Kalau untuk market Seperti sekarang Lu pindah juga Percuma kan Ya Artinya sudah ada Pergerakan Ya contoh misalnya Kayak saham toba Lu gak mungkin ambil Ya kita gak mau Menjadi trader novice lagi kan Dimana harga bergerak Kita kejar Ya Kita akan nunggu Nunggu dia Arah kemana nih Ya sekarang Kalau teman-teman Lihat toba aja ya Toba kan udah di Gopek kan Kalau gak salah ya Nih ya Toba kan udah 500 Kalau lu lihat dua candle Ini kan potensi koreksi Yang besar Ya dua candle itu Potensi koreksi Apalagi ada di daerah Resisten Kemudian dia Membentuk shadow-shadow Seperti itu Ya jadi artinya Potensi koreksinya gede Jadi gue gak akan kejar Tugas kita adalah Menunggu Ya menunggu Potensi untuk Pergerakan selanjutnya Ya artinya Daerah mana Dia kalau Kalau dia diskon Kira-kira dia akan Pergi ke daerah mana Nah gue mau tunggu Di daerah situ Diambil atau tidak Itu urusan nanti Gitu Kita mau menjadi Trader Seperti Apa yang Yang dilakukan oleh gajah Gitu ya Karena kita mungkin Modalnya gak gede Jadi kita gak bisa dong Menggerakkan pasar Jadi mau gak mau Kita tunggu Kita tunggu Nah kalau lu Mungkin kalau Modal kita besar Lu bisa turunin dulu Sahamnya Ya kalau Modalnya gede Tapi kan kita enggak Nah kalau kita enggak Kita tahu diri lah ya Jadi daerah-daerah mana Yang kira-kira Potensi untuk kita Tungguin Jadi kita Tugasnya adalah Menunggu Ya kalau lu lihat Tau batau tinggi Kita kan masih punya Satu lagi Kalau gak salah Indien Ya apa yang Dimana kita mau Tunggu 1400 Ya dikaitnya Masih ada potensi Untuk menunggu Nah sembari Kita update Sentimennya Ada gak sentimennya Oh kalau misalnya Di Indien Oh kayaknya Enggak ada ya Gue mungkin masih Ngeliat tempat lain Kayaknya lebih asik nih Misalnya contoh BRMS misalnya Jadi nanti Kalau misalnya Ada koreksi Di market Ini kemungkinan besar Akan nyampe nih Ketempat kita tunggu Di 150 Kalau dia gak sampai Gimana Ya sudah Udah lupakan aja Gitu Soal market Mau jemput Lu punya orderan Apa enggak Itu gak urusan market kan Tugas kita adalah Melihat Melihat Dimana potensi Harga yang paling cocok Buat kita Sesuai dengan Setupnya kita Ya lu mau setupnya Seperti apalah Teman-teman Pasti punya setup Masing-masing kan Ya Nah lu tinggal tunggu disitu Gitu Kira-kira dijemput Apa enggak Nah kalau dijemput Ya puji Tuhan Gitu kan Berarti kan gue dapat Di harga yang sesuai Dengan plan gue Enggak akan kejar lagi Jadi gak perlu Harus mengejar-ngejar Harga lagi Apalagi kalau kita tahu Market kemungkinan besar Kan koreksi ya Ya kalau seandainya Ekspektasi pasar Ekspektasi pasar Untuk Pemotongan suku bunga Itu tidak tercapai Kalau dia tidak tercapai Market sekarang Udah price in Jadi banyak sekali saham-saham Yang udah di price in oleh market Ya Jadi yang kemungkinan besar Akan ada profit taking Ya Nah kalau dia ada profit taking Makanya Sekarang identifikasi Tugas kita adalah Sekarang Identifikasi Harga mana yang kira-kira Paling pas Untuk kita masuk Oh kalau harga di segitu Eh udah Lu tungguin aja di situ Jangan dikejar-kejar lagi Dengan lu tidak mengejar harga Lu dengan Lu tidak mengejar harga Sebenarnya teman-teman akan lihat ya Lu udah di Satu Satu step lebih baik gitu Dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya Ya kalau lu Tahun-tahun sebelumnya Lu kejar-kejar harga Sekarang lu coba Identifikasi Harga mana yang paling pas Untuk gue Tungguin Gitu ya Jadi udah tinggal Tinggal berlaku lah ya Yang seperti di Arjumat kemarin ya Saya sempat singgung itu ya Kalau lu mau Menjadi trader profesional Makanya lu harus menjadi Seperti trader profesional Apa yang dia lakukan Nah lu lakukan itu Ya kalau lu lihat Trader institusi Dia ngejar-kejar harga Gak kayak kita Enggak kan Kalau enggak Apa yang harus gue lakukan Berarti gue tungguin Harga dimana gue tungguin Nah berarti kan ada Hal-hal-hal-halnya kan Nah hal-hal mana yang Kira-kira gue pas Untuk gue tungguin Ya disini Oh ya udah Itu hal-halnya lu Namanya hal-hal ya Bisa aja Busnya gak nyampe-nyampe Bisa aja Busnya mungkin Udah penuh ya Tinggal lewat aja Gitu ya Oke Nah tetapi Yang perlu lu lakukan Secara disiplin Menunggu di hal-hal-hal Nah bagaimana Kalau misalnya Oh dia cuma Kiss doang Kemudian habis lu pergi Nah tinggal lu Adjustment Ya tinggal kita pelajari Tinggal kita evaluasi Apa yang harus gue lakukan ya Agar gue Walaupun di kiss Di kiss pun Gue bisa Gue bisa ambil Gue bisa diangkut Dan lain sebagainya kan Jadi lu tinggal pertajam Seiring waktu Tapi Tapi teman-teman Sudah melakukan Hal yang benar Gitu ya Melakukan hal yang benar Jangan Jangan seperti Ya apa ya Orang bilang ya Ya seperti Trader novice ya Kalau lu selalu mengejar harga Ya lu ada di area itu Gak mungkin Lu bilang Oh gue ke trading Dengan apa ya Dengan gajah Dan lain sebagainya Ya enggak juga Gitu Bagaimana Lu lihat gak Orang yang punya uang Ya rata-rata Orang yang punya uang Ya di Rata-rata Institusi Lu pernah denger gak Dia Oke gue kejar Harga gitu kan Pernah gak Dia ngumumin Kayak sekuritas-sekuritas Ya ngasih rekomendasi Dia ada gak Ngomong Ini lu kejar aja Harganya Ada gak Rata-rata Dia ada kan Oke ini harga buy Ya harga buy Dia udah kasih tau Harga buy Udah Ini harga stop loss Ya kan Berarti kan lu tunggu disitu Bisa jadi Itu bukan harga buy hari itu Ya berarti kan Kita mau Tunggu sampai dia Mendekati harga buy Begitu kan ya Kalau sekuritas-sekuritas Memberikan Apa yang namanya Itu Stock pick Dan lain sebagainya kan Oh tunggu Di daerah situ Ya kemungkinan besar Ini potensi sudah Tau tinggi harganya Ya jadi kemungkinan besar Akan ada koreksi Kan selalu ngomongnya begitu ya Bener gak Ini kalau sekuritas Sekuritasnya Ngharapin kita Trading terus kan Ya Nah artinya Teman-teman juga Harus bisa kayak gitu Jadi kalau dia bisa Menentukan Harga dimana Kita tunggu Berarti kan ada Metodenya Ya metode itu Tinggal Diambil Gitu Ya Oke saya ke pertanyaan Ini apa Kabel Tembaga Kabel tembaga Terbang Ada ini gak Saya gak ngikutin Kalau kabel tembaga Soalnya ini Likuditasnya juga Gak terlalu ini ya Ini kan Ya Fox Ini kalau kita lihat Teman-teman lihat catnya ya Kalau cat begini Itu udah jelas Saya gak akan ikut Ya Ini saya gak akan ikut Kabel tembaga yang lain Emittance yang lain Ada lagi gak ya Kabelnya KBLM ya Kalau gak salah ya KBLM Sama satu lagi Apa ya Nih Teman-teman lihat ya Nah Kalau ini 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 mungkin Mungkin Foxnya Ketinggalan ya KBLM Sudah duluan Satu lagi apa ya Oh ya Itu udah Likud lagi pak Ada lagi gak ya Satu lagi ya KBLM Sama satu lagi Apa ya KBLI Kalau masalah ya Ya Nah KBLM KBLI ya Thank you pak Ya Kalau teman-teman lihat ya Kalau untuk tembaga Keliatannya KBLM udah duluan Ya Jadi ini trendnya Trendnya masih sejalan Masih Fox tadi KBLI Ya Nah KBLI Lihat Ya Ini udah duluan nih Ini KBLI malah itu ya Kok kita gak sempet ngeliat ya KBLI ya Nih ya Jadi dia udah duluan ini Jadi bukan Berarti Fox hari ini Arak Apa Kabel-kabel Jalan duluan Tapi ternyata enggak ya Kalau kita lihat KBLI Ini malah jalan duluan Ini malah udah nge-break Dari kapan ya Dari bulan Mei kemarin Ya Kemudian KBLM Tadi KBLM Udah break dari kapan KBLM Baru break di bulan Juli Ya Udah break Retest Ya Jadi ya Fox Baru jalan hari ini Oke Nah habis itu SCCO Ini SCCO Itu ya Gak usah di-tradingkan Ini jelas gak liquid sekali Nah Kalau ini belum ngapa-ngapain nih Tapi dia gak liquid Ingat ya Ini gak liquid Jadi ya Gak usah disentuh lah Tapi kalau kita lihat Dari tiga saham yang tadi KBLM lah ya KBLM dan KBLI lah ya Ya Ini udah jalan duluan Mereka udah duluan Nah soal trendnya seperti apa Ya Saya gak tau Teman-teman bisa Bisa cek ulang ya Tapi kalau dari setupnya KBLI KBLI paling bagus ya Maksudnya yang sesuai dengan Setup kita Ya KBLI Nah trendnya seperti apa Ini yang Ini yang Ini yang saya gak tau Saya gak ngikutin soalnya Ya apakah karena Penurunan harga tembaga Karena potensi harga tembaga kan Katanya turun ya Atau mungkin Kira-kira bisa stabil gitu Ya Tembaga harganya sekarang berapa Ini ya Futuresnya ya Ini kan teman-teman bisa lihat Ya kan Kemarin dia naik tuh Ya kemudian habis itu turun Ya Nah jadi Apakah karena ini harga murah Dia turunnya dari kapan Ya dari bulan Mei ini soalnya Ya penurunan harga tembaganya murah Makanya terjadi pergerakan pada kabel Apa Perusahaan-perusahaan kabel itu Atau seperti apa Tapi ini Ini juga ya Teman-teman juga harus bisa perhatikan ya Penurunan harga komoditas tembaga Artinya apa Artinya demand di pasar itu berkurang Ya Demand di pasar berkurang Ya teman-teman perlu hati-hati Karena tembaga ini Ini adalah komoditas yang sangat erat Hubungannya sama perekonomian Ya kalau perekonomian jalannya bagus Tembaga ini dipakai hampir boleh Di semua bidang Termasuk di mobil listrik Termasuk di area-area apapun Ya terutama berhubungan dengan listrik Ya ini Ini juga teman-teman bisa perhatikan ya Jadi kalau dia naik Ini sebenarnya ini udah sinyalnya cukup bagus Dimana supply demandnya kan Apa Supply demandnya kan jomplang tuh Ya karena itu lah Makanya terjadi kenaikan pada harga tembaga Sedangkan kalau dia turun Nah ini berarti pasar sudah mulai mengantisipasi nih Apakah terjadi over supply Tembaga di pasar Ya atau Penyebab terjadi over supply pada tembaga ini Karena penurunan pada perekonomian Ya Jadi ini juga bisa menjadi Salah satu sinyal buat teman-teman perhatikan ya Nah karena Nanti kurang lebih ya Kalau teman-teman masih tanya soal indikator-indikator resesi Saya pending dulu Karena kalau saya keluarin sekarang itu pasti gak ada yang nonton Ya orang lagi euforia banget kan Ya lagi euforia sekali ya Jadi kalau lu bahas resesi gak ada gunanya Jadi saya akan tunggu Mungkin nanti setelah tanggal 18 September kali ya Kemudian market koreksi Nah disitu kita mulai keluarkan deh Yang indikator-indikator resesi ya Teman-teman lihat ya Termasuk komoditas ini Komoditas ini adalah salah satu Apa ya Kita bilang ya Indikator Yang bisa teman-teman perhatikan juga Untuk persoalan resesi Karena komoditas itu dibutuhkan Kalau perekonomian jalan Tapi kalau perekonomian mandek Maka harga komoditas itu akan terjembebas Termasuk minyak Ya kalau minyak itu terjembebas Artinya kebutuhan atau demand untuk minyak Itu gak ada Ya bukan gak ada sih Maksudnya sangat-sangat sedikit Berkurang jauh banget Ya sehingga supply di pasar itu Itu berlebihan Ya karena itulah makanya Si itu ya Si OPEC itu harus terus ya Meeting ya Mau potong pemangkasan produk Sika Atau mau terus menambah supply produk Sika Dan lain sebagainya Kayak gitu ya Untuk menjaga supply dan demand itu Gitu ya KBLI nunggu dimana Kamu masuk KBLI KBLI kita lihat ya Ini harusnya Ini malah gak ada ini ya Gak ada SOSnya ya KBLI ya Iya Oh ada Cuman pendek doang Oke Ini KBLI tapi cek juga ya Ini kayaknya sih tidak terlalu ini ya Tidak terlalu liquid-liquid sekali ya Kayaknya tembaga-tembaga gak tau liquid ya Oke Nah ini kita lihat ya Ini kalau saya lihat Ini kalau ini Teman-teman lihat ya Ini kan harganya naik nih Harganya naik ya Betul ya Sedangkan volumenya turun Nah ini berarti ada Akan ada potensi untuk Retest dulu Jadi saya lebih sarankan Sedangkan ini cek dulu ya Cek dia punya alasan Cek alasannya dulu Habis itu baru entry Ya baru tungguin Oke ini daerah 350-an Ya tapi cek dulu alasannya Karena kalau saya lihat Harga tembaga masih tinggi Ya semua kan lihat gitu ya Jadi kalau kita lihat Ini alasan kenapa Emiten tembaga sulit naik Ya kan Naik turunnya tembaga dan aluminium kan Ya kan Nah jadi kalau misalnya Ini 4 Agustus tiba-tiba naik 24,27% Ini ada satu lagi Namanya IKBI Ya oke Nah semua Semua mengatakan bahwa Emiten tembaga ini Emiten kabel ini Itu berhubungan dengan tembaga kan Jadi kalau kita lihat Balik lagi Kita di Harga tembaganya memang turun kan Ya harga tembaganya memang turun kan Nah jadi berarti ya Potensinya adalah Kenaikan dari harga saham-saham kabel itu Hanya karena Penurunan dari Harga tembaga dan aluminium Gitu ya Sehingga ya biaya produksinya menjadi lebih murah Itu saja Gitu ya Nah ini ada informasi KBLI itu adalah suppliernya IKN Ya IKN tapi untuk tahun depan itu Ya ini masih ini ya Masih Masih rada-rada ini ya Rada-rada Belum jelas juga Ya karena kan Untuk kawasan inti pemerintahan KIPP itu Hampir boleh Sudah pada jadi Yang mungkin yang masih belum dibangun itu Adalah yang Yang berhubungan dengan Yudikatif dan Legislatif ya DPR-MPR Sama Apa MA-MK Gitu kan Cuma itu saja yang belum dibangun ya Sisanya itu habisnya Sudah tinggal menunggu Investasi dari swasta Betul ya Ya Nah jadi kalau lu lihat itu Berarti suplai untuk kabel Di daerah IKN itu sebenarnya udah terbatas Gitu Jadi kalau lu pakai alasan untuk supplier IKN itu sebenarnya udah lewat gitu ya Kalau kita lihat Untuk sekarang Kan kenaikan KBLI itu Kira-kira di bulan Mei kan Nah sedangkan di bulan Mei memang terjadi penurunan pada Komoditas tembaga Jadi ya kalau lihat dari ini Alasannya lebih ke arah Penurunan pada Harga komoditas tembaga Tetapi ini pun ya Ini pun ya Saya pikir ya gak akan berlangsung lama untuk KBLI Jadi kemungkinan besar akan koreksi Sebentar lagi Ya Jadi ya Buat saya Saya mungkin akan jauh lebih senang itu di daerah sekitar 350 Kalau Sentimen untuk KBL-kBL ini masih akan ada Ya kalau alasan untuk Tahu ya alasan untuk kita beli kan Sebenarnya alasan untuk kita beli kan Cuma simple doang kan Dia turn around Ya dia cyclical Atau dia Start up Ya nah KBL ini Alasannya kemana Ya alasannya kemana Apakah dia turn around Ya turn around setelah kenaikan Harga tembaga begitu tinggi Ya kemudian habis itu Apa Harga tembaganya turun Jadi kan berarti kan ini cuman itu doang Short term trend doang kan Trend yang cuman short term doang Jadi kemungkinan besar Udah selesai Dia udah kena Ya udah kena Berarti kan nanti akan ada koreksi Gitu Ya Oke jadi ya Cek dulu lah alasannya Cuma kalau secara teknikal Cakep untuk KBL Iya Kalau saya mungkin akan jauh lebih senang Adalah dia koreksi dulu Ke arah sekitar Ini berapa ini Ya 360-350 lah Kalau untuk ke depannya Dia masih cukup bagus ya Kalau enggak Lebih baik enggak deh Secara teknikal Saham-saham rokok Dan retail Seperti ramayana Sepertinya ada aktivitas Hanya alasannya Yang tidak tahu apa-apa Kalau kita lihat ya Untuk retail Untuk retail Yang kita takutkan itu adalah Penurunan daya beli Ya penurunan daya beli Karena deflasi terus kan Ya ini berarti deflasi sudah 4 bulan 4 bulan ya Memang kalau lihat dari ini Apa aktivitasnya Iya betul Dia ada aktivitas Nah cuma aktivitas disini Apakah aktivitas untuk keluar barang Atau buat masuk barang Ini masalahnya Gitu Yang kita lihat ya Ini dia naik Ini dia naik nih Yang disini aja nih Kita lihat yang minornya ya Dia naik tapi volume-nya enggak ada Ya volume-nya jauh lebih kecil Daripada dia turun nih Jadi saya khawatir Kalau ini malah keluar barang Apalagi rokok-rokok Ya rokok itu kan Setiap tahun udah pasti Akan kena Namanya cukai Kemudian dia kemarin kan Baru saja Kena ini kan Peraturan pemerintah Yang melarang Penjualan rokok Secara eceran Ya you know lah ya Penjualan rokok secara eceran Itu cukup gede loh Yang starling-starling itu kan Jualnya eceran Itu cukup memukul kan Ya Oke Kemudian habis itu Belum lagi nanti dia Kemasukan cukai Info Pod Singapura Bermasalah Oh iya Bermasalahnya kenapa Ini paling nanti akan jadi Soal supply dan demand Ini kayaknya bulan Juni ya Pak Infonya ya Ya teens udah pernah kita bahas Pak Eh tinggal lihat Ke arah teens aja ya Ada di saham apa ya Eh di video apa ya Yang berhubungan dengan Itu loh Apa Basic material Pak Itu teens Ya ini P1 Apa yang mau dibahas Pak Ini berarti Tungguin aja Ini hampir boleh banget Gak ada Gak ada apa-apa ya Untuk property Cukup aman sih ya Kalau Kalau saya lihat ya Property Kemudian habis itu Kalau lu masih mau ngambil Alam sutra Itu kan juga lagi Koreksi Eh Udah naik lagi ya Saya berharap dia koreksi Ya ini udah jangan kejar ya Ini ya Udah gak Gak usah Gak usah dikejar Ini ya Paling teman-teman bisa lihat P1 juga Kayaknya Kalau udah punya barang Udah hold aja Udah gak bisa Gak bisa masuk lagi juga Paling CTRA Atau BSD kali ya Atau SMRA ya Nah ini CTRA masih bisa Karena dia masih nge-base Masih bikin box Di situ P1 kalau udah masuk Udah tinggal ikut aja Udah SMRA kayaknya SMRA masih ya Oh iya Oh ini habis koreksi Udah nih Ya Kalau lu dapet Di daerah 600 Ya udah tinggal Udah tinggal hold aja nih Ya kan Kemarin dia koreksi ya Ya Kemudian habis itu Udah mulai naik Udah Ya ini udah tinggal Tinggal hold doang Property hampir boleh doang Udah tinggal kita hold aja Ya deal gimana nih ya Ya ini kabar ini orang Gimana ya Oh ini mah udah Ini udah Udah mantul juga pak Ya nih hari ini Teman-teman bisa lihat ya Dia close udah di atas Shadow-shadow ya Ini udah tinggal break Break berapa sih Ini 204 ya Ya ini di atas Udah tinggal shadow-shadow doang Ini udah gampang Ya nih Paling dia kesini dulu Nih Nanti kita akan Memperhatikan area ini Deal ya Udah tinggal hold doang Ini hampir berarti Property udah tinggal hold Ya ke 220 Oke Dimas Dimas Kita udah pernah bahas itu pak Itu mah udah tinggal Itu tunggu Dia ada corporate action Baru jalan punya Punya saham Jadi ya Gak ada yang itu Gak ada yang menarik Tapi kalau misalnya Lu lihat SSJ-A Nah itu mungkin lebih menarik Karena Banyak sekali sentimen Di daerah situ Tapi ini udah lewat ya SSJ-A bukan 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 saran untuk masuk ya Oke Oke Paling itu ya Oh Supplier otomotif Oh ya Oh pantas ya Agak mandek Begitu ya Oke ya Nanti kita update Cari tau juga Nanti kalau misalnya Ada ini Ada yang Informasi lebih lanjut Mengenai itu Portnya Singapur Masih ada masalah Karena Portnya Pelabuhan-pelabuhan Singapur Itu sangat menentukan Export-importnya kita Ya Mungkin ini rahasia umum lah ya Kita punya komoditas Jualnya dari situ Kita exportnya ke Singapur loh Komoditas kita Hebat gak Itu negara Gak punya apa-apa Tapi bisa export Ya Komoditas Terus abis itu ya Banyak lah Ya Banyak sekali yang kita export Dari Singapur Kita export cuma ke Singapur Terus nanti Singapur Export Ke Ke tempat-tempat itu Aponya udahlah Begitulah Rahasia umum lah pak APLN Mungkin APLN Saya cenderung untuk Untuk hindarin dulu ya pak Kayaknya Untuk secara fundamental Tidak terlalu Tidak terlalu good Seperti dulu ya Karena Banyak aset yang sudah dijual APLN Ya kita mau lihat Perkembangan selanjutnya lah Untuk APLN Makanya APLN itu kan Tidak masuk dalam Dalam pantauan kita ya Kelas-kelas kita kan Hampir boleh Gak ada APLN ya Bahkan kelas yang Terakhir pun Yang kita pantau Cuman deal sama Alam Sutra kan Itu Kelas terakhir Ya Gak tau sih Akhirnya Alam Sutra yang malah jadi dua Nah Ini ada informasi nih APLN tunggu Proyek Pulau G Nah ini Proyek Pulau G Itu rada-rada ini ya Gak tau Oh udah dibahas Ya Nah ini Ini mesti ini lah ya Mesti Mesti tunggu info lagi Lebih dalam lagi pak Ya tapi kalau untuk sekarang Ya kalau kita lihat ya APLN ya Yang jadi masalah dia itu adalah Ya itu soal fundamentalnya Karena aset Kayak Podomorositi ya Podomorositi yang di Tanjung Dora itu Kan udah dijual Ya Belum dijual Belum diambil balik kan Ya jadi ya Kita butuh ini lah Kita butuh yang lain Ya betul ya Untuk bayar utangan Jadi ya Kalaupun dia naik Ya mungkin pasti Karena ikut sentimen Property lah ya Tapi kalau Bener nanti Proyek Pulau G nya itu jadi Ya mungkin itu bisa jadi Sentimen yang cukup bagus ya Membalikkan dia punya Keadaan ya Dari dari Bisa turn around Di situ ya Tapi ya Untuk saat ini Mungkin Tidak dulu ya Kita ya Tidak dulu ya Oke MDLN sebenarnya juga sama Tapi kalau cuma Bawa trading doang Oke lah Kalau cuma Bawa trading doang ya Tapi kalau Lihat ya Ini MDLN kan Ada di gocap ya Walaupun dia naik Walaupun dia Bergerak sekalipun Udah gak usah Karena dia udah di gocap Ya MDLN kalau tidak salah Lebih parah daripada APLN Ya kalau saya tidak salah ya Lebih parah daripada APLN Harganya juga udah Udah cukup mencerminkan Keadaannya lah ya Tapi kalau dia Walaupun ini Kayak ada loncat-loncatan ya Ini sempat ke 52 Sempat sampai ke berapa nih Sempat sampai ke 60 kan Gak usah dikejar Gak usah dipusingin Kayak begini-gini Saham-saham kayak gini Itu gak usah dipusingin Ya apalagi dia deket Sekali dengan Area support Yang sangat-sangat kuat 50 Ya itu Udah Kita gak usah Gak usah lihat lah Ya MDLN LPKR Ah udah lah itu Udah bye-bye aja Betul Ya Oke Teman-teman Saya mungkin harus Sudahin untuk hari ini Kita nanti ketemu lagi di Hari Rabu ya Hari Rabu mungkin kita bisa bahas Lebih banyak ya Soalnya ini saya jam 7 Jadwal untuk Seminarnya Ya Oke Teman-teman Semoga bermanfaat ya Kita nanti ketemu Untuk di Hari Rabu mendatang ya Teman-teman yang mau ikutan Zoom Ya silahkan nanti Teman-teman bisa lihat Linknya di Telegram ya Oke Thank you semuanya Saya Jim pamit God bless